Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesin nadi disana Vipal kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate pembangunan atau revitalisasi stadion Tugu Pegangsaan 2 Apagading Semper Jakarta Utara ya Nah kita seperti biasa akan mulai dari zona utara dimana di zona utara ini kita bisa lihat sendiri sedang ada pembuatan atau perakitan dari pembesian ya untuk tiang-tiang yang nantinya untuk kemungkinan untuk tiang-tiang lampu dan di area zona utara ini juga sudah diuruk dengan kerikil-kerikil yang nantinya akan dibuake untuk akses jalannya mobilisasi atau kendaraan alat-alat yang mengerjakan nantinya di zona barat dan zona utara nah kita akan melihat ke arah lapangan dimana di area lapangan ini sedang dalam proses penggalian untuk nantinya yang akan dipasang gravel ya atau pipa-pipa yang berlubang sama sepertinya mungkin ini ya sama yang seperti dipakai di jis sistemnya jadi nanti ketika hujan atau grimis ya tidak terjadi genangan jadi langsung meresap ke dalam tanah jadi di area zona timur juga sedang dalam proses pengerjaan untuk tribun dan tiang-tiang tribun ya dan ini kondisi di area zona selatan di area tengahnya terlihat sudah seperti parit-parit kecil ya atau got-got kecil yang nantinya kemungkinan akan dilapis lagi oleh geotextile dan gravel lalu akan ditinggikan lagi dengan kerikil dan pasir ya jadi ini masih dalam proses pengerukan atau penggalian pengerukan untuk sistem dry nacer yang ada di stadion Tugu Pegang Sandwa Lapa Gading Semper Jatuh Orta Taraya nah ini untuk zona selatan kita bisa melihat sendiri sedang ada proses perapihan dari tribun dimana tribun yang yang X lintasan atlet ini sudah tidak ada lagi ya sekarang jadi ganti tribun dan ini kondisinya sedang dalam proses perapian yaitu untuk tribun ya seperti cor-coran sedang dalam pengikisan agar lebih rapi lagi dan sudah dipasangin kita doakan terus semoga pembangunan stadion Tugu ini berjalan dengan lancar tidak ada alangan dan tidak ada ambatan semoga nantinya dapat dipergunakan oleh tim dan masyarakat sekitar jadi pembangunan stadion Tugu ini menelan biaya sekitar 181 miliar dan ada dua tahap tahap pertama yaitu lapangan dan area tribun dan tahap keduanya yaitu pembangunan infrastruktur yang ada di sekitaran stadion Tugu ini jadi tahap pertama infonya sekitar 80 miliar yang didontorkan dananya dan tahap kedua sekitar 101 miliar nah ini untuk kondisi di zona timur kita bisa melihat sendiri sudah dicor sebagian lantainya dan sedang dalam proses pemasangan tiang-tiang tribun nah ini kita lihat sekitar kondisi dari ketinggian sekitar 30 meter jadi kapasitas tribun yang ada di stadion Tugu ini awalnya sekitar 2000 penonton menjadi 4000 penonton jadi ditambah 2000 ya dua kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya dan yang awalnya hanya satu tribun ya atau dua tribun antara zona barat dan timur maka sekarang tribunnya akan berpindah ya dan akan melilingi sebagian tadinya di zona selatan ini tidak ada tribunnya ya eh maaf ya di zona selatan dan zona tanah tidak ada tribunnya sekarang kita bisa melihat di zona selatan sudah ada tribunnya nah ini untuk kondisi di zona timur kita doakan ya agar pekerja nya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja sampai nanti selesainya pembangunan tadi untuk gini jadi bukan hanya kapasitas yang diperlukan tetapi agar tidak mengganggu di area sekitaran stadion Tugu ya jika kapasitas terlalu banyak maka kemungkinan besar akan terjadi penuh atau macet di area sekitar jadi kapasitasnya disesuaikan di area sekitaran stadion Tugu ini dan ini baru aja baru hanya satu akses ya jalan pegang saat dua dan ini kita sudah masuk ke zona timur laut sama ya seperti yang di zona utara awal kita terbang sekarang di zona timur laut sedang dalam proses pengurukan dari kerikil-kerikil yang ada di pinggiran dari tribun ini ya jadi mantap semakin hari progresnya semakin terlihat dan semakin nyata perkembangannya semakin dikebut juga ya untuk kontraktor yang mengerjakan yaitu dari Jaya Konstruksi ya PT Jaya Konstruksi atau Jakon di mana Jaya Konstruksi ini yang mengerjakan JIS dan Formula E jadi sudah berpengalaman di infrastruktur ya atau bangunan-bangunan oke segini video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati